Paling baru dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tapera yang angkat bicara soal aturan iuran tapera yang memotong 3% gaji karyawan. Komisioner BP Tapera menyatakan iuran tapera persen atau 3% untuk stabilitas bunga cicilan KPR. Komisioner BP Tapera Herupudio Dugroho menyatakan tabungan yang berasal dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 3% per bulannya diperuntukkan sebagai stabilitas bunga cicilan KPR. Heru menjelaskan konsepsi gotong royong dalam program Tapera adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah dengan ikut menabung. Menurut Heru, sebagian hasil pemupukan akan didistribusikan untuk para penderima KPR agar bunga tetap terjangkau. Yang itu aspek sustainability-nya kita jaga, jangka panjang untuk bisa membantu pembiayaan perumahan bagi MBR agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Ya tentunya kalau nanya sampai berapa lama waktu bisa punya rumah ya kita harus berhitung juga dari dana yang kita optimalkan ya. Karena prinsip dari Tapera sendiri adalah, atau BP Tapera adalah collecting, growing, dan distributing. Untuk membantu kemanfaatan KPR-nya supaya penerima KPR-nya, peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas KPR dengan bunga yang sangat terjangkau. Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar saat ditanya terkait kebijakan pemerintah memotong gaji pekerja 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Sri Mulyani hanya menjawab akan menjelaskan besok di konferensi pers. Sri Mulyani tak menggubris saat dikonfirmasi bentuk tata kelola yang akan dilakukan badan pengelola Tapera atas dana yang dikumpulkan. Sri Mulyani menjawab akan menjelaskan di konferensi Jumat besok. Sebelumnya Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono masuk dalam jajaran Komite BP Tapera yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis pengelolaan Tapera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Daya beli diganggu itu, Bu. Besok kontres ya. Besok ada kontres di peres pusat. Publik menyoroti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 terkait tabungan perumahan rakyat yang akan memotong gaji karyawan. Presiden Jokowi bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Menanggapi adanya protes dari publik, Jokowi bilang biasa dalam kebijakan baru. Jokowi klaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat. Semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan dan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya perudahan kontrak. Dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat direvisi melalui PP nomor 25 tahun 2020, TAPERA tidak hanya diperuntukkan bagi PNS, tapi semua pekerja yang punya penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta TAPERA. Lalu kebijakan ini kembali direvisi melalui PP nomor 21 tahun 2024 pada 20 Mei 2024. Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan, simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri. Peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja 2,5%. Sebelum terbentuk TAPERA, badan ini saudara bernama Baper Tarum PNS atau Badan Pertimbangan Tambungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Badan ini dibentuk dari keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 kemudian ditetapkan tanggal 15 Februari 1993. Tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan baik PNS pusat maupun daerah dengan pemotongan gaji. Tapi Baper Tarum bermasalah di pengelolaan manajemen kemudian resmi bubar 2018. Dana dari Baper Tarum dialihkan ke TAPERA sebesar 11,8 triliun rupiah atau 5,04 juta peserta PNS. Baru dikembalikan ke peserta tahun 2023 sebesar 1,8 triliun rupiah kepada hampir 4.446 ribu PNS. Ramai-ramai penolakan pengusaha dan pekerja terkait dengan iuran TAPERA. Seperti apa respons dari pemerintah?